Intro RGS All Tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi barang saya Ipeng dari RGS All Tutorial Apa kabar sobat RGS semuanya Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Kali ini saya akan Membagikan tutorial cara angkat IC Pada handphone yang Ada lem hitamnya Yang ada lem hitamnya seperti di OPPO, PIPO dan lain-lain Masih banyak ya Ini yang berlem hitam bukan yang berlem putih seperti di Samsung Dan kondisi Lemnya itu seperti ini saya contohkan Nah ini kondisinya lem hitam Dan nanti kita akan membuat Perbandingan Diangkat dengan blower Dan diangkat dengan cara Sistem bore Disini saya menggunakan blowernya Mas Abi Mayu ya Disini saya menggunakan blower Mas Abi Mayu Dengan tipe yang seperti ini Ya Ya dengan tipe AB900BO ya Dengan angin 8V Dan untuk panasnya saya setting seperti ini Karena memang kebetulan IC nya sudah saya ganti ya Karena kemarin ada kerusakan pada IC Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Untuk garansi blower ini sendiri Memang benar-benar bergaransi Tidak seperti blower-blower yang lain ya Judulnya saja yang bergaransi ya Jadi ini anggap saja review blower Mas Abi Mayu ya Dan kelebihan dari blower ini sendiri adalah Mengangkat konektor yang plastik Seperti ini ya Konektor LCD yang model-model ini Konektor LCD yang model ini ya Atau pokoknya intinya konektor yang berbohan plastik ya Tidak Tidak melonyot Ya Oke kita lanjut saja ke tutorialnya ya Dan sebelum kita lanjut Ada baiknya like Subrek Serta aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan update video terbaru dari RGS All Tutorial ya Oke beri vlog dulu secukupnya ya Karena yang akan kita angkat CPU Jadi blower secara rata ya Dengan cepat Dengan gerakan cepat ya Dan biasanya teman-teman teknisi Menggunakan tutorial ini Dengan menggunakan blowernya Quick 2008 ya Dan disini saya akan menggunakan Blower Abi Mayu Tidak perlu blower mahal Untuk mengangkat IC power Yang di len hitam seperti ini ya Dan harga blower ini sendiri cukup terjangkau Sangat murah Dan ada banyak tipenya Kalian bisa hubungi langsung akun facebooknya Abi Mayu Putra Arjun Dan ini adalah karya Anak bangsa yang Lagi Membuming saat ini Nah untuk rekan-rekan yang menggunakan blower Abi Mayu Yang setipe dengan saya ya Tipe analog Yang belum terganti ICnya Masih bawaan dari Mas Abi Mayu Putra Arjun Itu untuk settingan panasnya Bisa digunakan ke arah jarum jam 3 Atau ke arah jarum jam 12 ya Dengan settingan angin 7 sampai dengan 8 volt Oke ini sudah copot ya Kita lanjut ke IC powernya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti yang saya bilang tadi Kelebihan dari blower Abi Mayu ini sendiri adalah Mengangkat Konektor yang berbahan plastik seperti ini Tidak akan lonyot sama sekali ya Tapi kita kurangkan sedikit panasnya Jangan terlalu panas Oke lakukan gerak cepat ya Karena ini kebetulan saya ada bangkaian ya Jadi saya akan langsung aja buat tutorialnya Kebayangkan jika IC power yang di lem aja Gampangnya bukan main copotnya ya Ini dia ininya Dan kita lanjut ke pembersihan Sisa-sisa lem yang ada di IC ini sendiri ya Oke Kita akan buat perbandingan Oke kelihatan ya Nanti akan saya Nanti akan saya Shoot dengan kamera satu lagi ya Setiap teknisi mempunyai cara dan trik yang berbeda-beda Dalam melakukan pembersihan di Kaki-kaki IC ini ya Sisa-sisa IC tadi ya Sisa-sisa IC tadi ya Sisa-sisa IC tadi ya Karena ini hanya bangkai Jadi saya tidak terlalu rapi dalam Pengerjaan Ini hanya bangkai ya Tapi kalau bukan di HP bangkai Harus rapi ya Jangan sampai berserakan kutu-kutu di sebelahnya ya Terima kasih telah menonton! 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 gunakan truk yang harga paling murah itu Rp3.000 atau Rp5.000 itu harganya ya ada yang paling murah sekali untuk angkat bahan-bahan berplastik seperti ini ya, jadi dia akan aman selamat menikmati aman ya, tidak hancur ya ini saya cek lagi kita cek lagi aman ya, sobat RGS nah, mengingat sudah terdengar suara azan maghrib itu tadi tutorial dari saya ya kita ingin saja ya tutorial dari saya, jangan lupa like, subrek serta aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari RGS all tutorialnya wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh